Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Dr. Lutfi Rauf, MA. Sebelumnya perkenalkan, saya Izzatul Muslimah dari PPI Maroko. Di sini saya akan memandu jalannya acara kita pada kesempatan kali ini. Saya juga sebelumnya ingin tahu nih teman-teman yang sudah berkabung di Zoom ini, dari mana saja, boleh silakan mungkin dituliskan di kolom komentarnya. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars PPI Dunia. Kepada operator, saya persilahkan dan kepada teman-teman sekalian dimohon untuk duduk tegap. Silakan operator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kendala teman-teman. Terima kasih telah menonton! Tepang, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis, maka acara akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Acara yang kedua adalah opening speech Yang akan disampaikan oleh koordinator kita Dari PPI Dunia, kawasan Timur Tengah dan Afrika Kepada Saudara Muhammad Al-Khudhari, saya persilahkan Halo, Assalamualaikum Mas Hudhari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Mas Hudhari Oke, terima kasih Mbak Izzatul Yang mulia, kita besar, luar biasa, berkuasa penuh Dr. Lufi Rauf, MA, beserta staff yang mendampingi Yang kami hormati, Presiden PPMI Mesir Rekan, Auziqna Azmal Umur Rekan-rekan, Kabinet Diplomasi dan hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perhimpunan Salam Diplomasi Salam 24 jam Izinkan kami, Pak Dubes Memperkenalkan salam kami Mengendalkan identitas salam kami Salam yang cukup banyak tadi Karena dan mungkin salah satu identitas saya Kami memiliki salam 24 jam Pak Dubes, karena memang mahasiswa Indonesia Pelajar dan mahasiswa Indonesia Tersebar di 62 negara Dan memiliki zona waktu yang berbeda, Pak Dubes Jadi kalau waktu timur tengah hari ini, siang hari Mungkin di Eropa waktunya berbeda Mungkin bisa pagi hari atau malam hari Begitupun di waktu zona Asia Sehingga untuk menyatukan salam itu Kita menggunakan salam 24 jam Kalau menggunakan salamat siang Nanti di negara lain Berbeda waktu Sehingga kita mengenal dengan identitas Salam 24 jam Sebagai satu identitas Dari 62 negara tersebut 18 negara Ada di kawasan timur tengah Afrika Karena kita terbagi menjadi 3 zonasi Pak Dubes 3 zonasi Ada timur tengah Afrika Asnia Dan Amerika Eropa Kita di timur tengah Afrika Terdapat 18 negara Menurut data di Januari 2023 Kita memiliki anggota 21.216 Angka ini terus meningkat Pak Dubes Didominasi oleh Mesir Menjadi mayoritas Kemudian kedua Yaman Dengan jumlah anggota 4.446 Dan disusul oleh negara-negara lain Tapi memang kita sekarang sedang berduka Dengan teman-teman yang berada di Sudan Mereka teman-teman sekarang sedang Dievakuasi Teman-teman sudah pulang ke Indonesia Jadi memiliki ada kekosongan Pelajar dan mahasiswa di Sudan Tema kali ini izin Pak Dubes Yang kita angkat Cukup menarik Ya tentu juga Dengan menghadirkan Pak Dubes ini Sebagai upaya ya Supaya kesadaran kami Mahasiswa Timur Tengah Afrika Menyadarkan teman-teman sekalian ya Bahwa Kita sebagai pelajar dan mahasiswa Di luar negeri Memiliki dua tugas peranan penting Selain Sebagai Ada tugas yang tidak kalah penting Kalau Pak Dubes ini kan perwakilan RI di Mesir Nah teman-teman kita biasa menyebutnya duta kecil Pak Dubes disebutnya duta besar Kami-kami ini mahasiswa disebutnya duta kecil Ya itu sebagai tugas kedua Sebagai wajah Indonesia di luar negeri Maka kita selalu mendorong semangat teman-teman Bahwa kita selain memiliki peranan akademik Peranan tugas menimba ilmu di luar negeri Kita juga memiliki peranan sebagai Wajah Indonesia Mengenalkan budaya Mengenalkan sopan santun Mengenalkan gotong royong Dan ini perlu disampaikan Terus dikampanyekan kepada teman-teman Maka kabinet kita juga di Timur Tengah Afrika ini Kita namakan kabinet diplomasi Agar menyadarkan teman-teman bahwa Bukan saja tugas perwakilan Perwakilan RI yang ada di beberapa negara Untuk menyampaikan diplomasinya Tapi kita juga sebagai mahasiswa Punya peranan itu Menjadi Menjadi wajah Indonesia di luar negeri Barangkali itu saja Pak Dubas Di panjang lembar kita akan Sama-sama mendengarkan nanti Paparan dari Pak Dubas Terkait bagaimana Menjadi mahasiswa yang ideal Selain melakukan tugasnya Sebagai duta akademik Juga duta diplomasi Yang berada di Kawasan Timur Tengah Afrika Mungkin itu saja yang kita sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya sampaikan Opening speech yang kedua Akan disampaikan oleh Presiden PPMI Mesir Kepada Saudara Awzi'ana Azmal Umur Saya persilakan Bismillahirrahmanirrahim Wuhayyikum tahiyyata al-Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Tentunya Sama-sama kita hormati Duta besar Republik Indonesia Untuk Republik Arab Mesir Bapak Dr. H.C. Lutfi Rauf Bapak kita semua di Mesir ini Ayah kita semua Yang senantiasa Menaungi kita Membantu kita Tidak dalam maksud apa-apa Tetapi Bisa ditanya Secara fakta gitu Rekan-rekan disini Yang lebih dari 5 tahun Yang mengalami 2-3 dubes Itu merasakan bahwa Pak Atau Bapak kita Pak Lutfi Rauf Terasa sekali Perannya Dan Eksistensinya Serta sentuhannya Kepada mahasiswa Tidak sekali Tidak dua kali Tapi sering sekali Beliau menghadiri acara-acara Ringan Yang diadakan oleh mahasiswa Kunjungan santai Ngopi-ngopi Dan lain sebagainya Jadi itu suatu Kehormatan juga bagi kami Dan suatu Kebahagiaan juga bagi kami Dipimpin Oleh seorang Bapak Lutfi Rauf Terima kasih telah menonton!